Terima kasih. Dia suka kejauh. Olihat serktop handhead. Sepertinya mutu bantuan hari ini. Dia ingin mengecat garbong. Tapi catnya kurang. Dia ingin mengecat dengan banyak warna. Tapi hanya ini yang dia punya. Merah, tiru, dan kuning cukup. Tapi tidak banyak. Kita harus apa? Kita harus apa? Oh tidak, lihat dia terpleset. Semua warna terpercuk di lantai. Sekarang semuanya tercampur. Ini warna ungu. Seperti Charlie. Kau bisa mencampur warna. Warna apa yang bisa kau buat? Ungu seperti Charlie. Campuran merah dan biru. Kita bisa mencampur warna. Kita bisa mencampur warna. Kita buat bersama. Banyak warna. Banyak warna cantik. Ayo mulai dengan merah dan kuning. Itu mirip seperti dia. Itu mirip seperti dia. Jenga. Oh itu keren. Ayo campurkan warna bersama. Lihat juga apa yang mereka buat. Lihat juga apa yang mereka buat. Miru dan kuning jadi hijau. Versi itu sempat tinggal. Sekarang kau bisa mengejar gerbong. Itu berkat kalian berdua. Setop hand heart punya banyak warna sekarang. Campurkan warna-warna yang mereka buat. Akan jadi berwarna-warni untuk para di besar. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak, tidak, tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James. Ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Neffert hari ini. Dan lihatlah ini. Semua dibanjiri lumpur. Sementara lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang bagaimana aku bisa membersihkan Neffert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Boom. Dengan ini aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Ini licin sekali. Aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Wuhuuu. Wuhuuu. Mari membersihkan Neffert. Wuhuuu. 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 Stasiun Neffert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Hmm, aku harus bilang semuanya. Sekarang apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas. Thomas. Syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir? Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan jetku. Aku sangat yakin. Jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Hmm, dinding terlalu keras dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Hah, itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James. Hmm, mungkin aku salah. James datang. Aku akan menghentikanmu James. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu koresan pun di chat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih Thomas. Sama-sama. Baiklah. Aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Tidak. 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 Tidak ada keajaibannya. Asap ini seharusnya berwarna keemasan. Ada yang salah. Ayo kita coba lagi. Aku harap aku punya pesta ulang tahun. Oh tidak. Aku kehabisan permohonan ulang tahun. Aku pasti telah menggunakan semuanya. Aku lupa menghitung jumlahnya. Hilang sudah kesempatanku merayakan pesta ulang tahun hari ini. Thomas. Thomas. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maafkan aku Percy. Tapi aku kehabisan permohonan ulang tahun ajaib. Tidak apa-apa. Baiklah. Ikuti aku. Tentu Percy. Aku selalu senang membantu. Dengan atau tanpa permohonan-permohonan ajaib itu. Kita sudah sampai. Aku penasaran bantuan apa yang kau butuhkan dariku. Yang aku butuhkan adalah... Kau menikmati pesta ulang tahunmu. Hah? Apa ini? Thomas. Kau menggunakan permohonan ulang tahunmu untuk membantu teman-temanmu saat mereka sangat membutuhkanmu. Kau teman terbaik yang bisa didapatkan oleh siapapun. Hanya sebuah pesta ulang tahun yang setidaknya bisa kami buat sebagai tanda terima kasih kami. Permohonan yang terbaik dari semuanya adalah memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih banyak. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Permohonan spesial kade ulang tahun. Kenangan yang bisa kau simpan. Dengan Thomas dan temannya selalu menyenangkan. Jadi ayo pesta dengan... Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Inilah gulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun pemalas. Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok. Dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo, kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah, Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang Oh. Penghinaan. Entahlah. Aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Penghinaan. Yuhuuu. Aha. Wow. Wow. Aha. Naat. Astaga. Thomas. Kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Ini lalu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaiku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, dia pergi kemana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo, Emily. Siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh. Aku membiarkannya keluar. Agar dia bisa meregangkan balenya. Aku menolak sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. Aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih, Thomas. Tapi, dia cuma seekor bayi gajah kecil dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Hmm, apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi, mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Hah? Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah. Oh, bayi gajah. Dimana kau? Bayi gajah. Hmm, ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo, teman kecil. Kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas. Kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk... Pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Kurasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Tobi! Tobi! Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Tobi! Di mana kau? Henrietta! Ada apa? Tobi dan aku sedang pergi ke puncak bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju, turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Oh, aku tidak tahu dia ada di mana. Astaga! Aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada di mana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Hmm... Bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya, semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Wow! Wow! Thomas! Di bawah sini! Hah? Thomas! Kau menjadi raksasa! Aku memang raksasa! Wow! Oops! Maaf! Huh! Maaf! Kobi pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta! Di mana kau? Henrietta! Henry! Hah? Thomas? Thomas! Itu dia! Oh, Henrietta! Aku menemukanmu! Uh! Semua ini berkat Thomas! Dan selamat ulang tahun! Dengan senang hati! Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya! Ini lagu ulang tahun bahagia! Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus! Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat dan berhenti berkeliaran! Huh? Huh? Kembali kesini, kak monyet! Tunggu sebentar! Monyet berkeliaran! Huh? Huh? Rosie! Kau baik-baik saja! Huh? Thomas! Aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang! Tetapi setiap kali aku mendekati mereka mereka kabur! Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat! Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari! Ah! Aku punya ide! Rosie! Ikuti aku! Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu! Tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang! Apa maksudmu? Lihat saja! Aku harap aku menjadi tidak terlihat! Thomas! Thomas! Kau pergi kemana? Di sini! Di mana? Aku tidak melihatmu! Itu karena aku tidak terlihat! Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku! Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang! Semua selesai! Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman! Ah! Terima kasih banyak Thomas! Senang berjumpa denganmu lagi! Dan selamat ulang tahun! Bukan masalah! Sampai jumpa! Ini lagu ulang tahun bahagia! Astaga! Di pinggir laut ini agak gelap dan berawan! Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak! Hari berawan bisa jadi cukup nyaman! Kau harus berfungsi! Harus! Tolong! Berfungsilah! Ski! Semua baik-baik saja? Tidak! Semuanya tidak baik-baik saja! Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi! Oh tidak! Yang lebih buruk lagi ada kapal yang menuju pantai! Tanpa cahaya terang kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita! Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya! Hmm... Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya! Aku juga sudah mencobanya! Tidak! Tunggu! Apa? Tidak! Aku belum mencoba itu! Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib! Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar! Menurutku ini akan berhasil! Seandainya saja aku membawa kacamata hitam! Hmm... Tapi lihat! Aku tidak cukup terang! Hmm... Aku penasaran apakah aku bisa menjadi lebih terang? Ya! Hahaha! Ini berhasil! Kau berhasil, Thomas! Terima kasih, Mbak! Oh! Maaf! Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Hmm... Terima kasih banyak! Sama-sama, Skif! Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya! Selamat ulang tahun, Thomas! Ini lagu ulang tahun bahagia! Baiklah! Kau bawa! Tidak, aku bisa bawa! Buk-muk oing-oing kuku ruyuk Ada sapi babi dan ayam jantan Di peternakan dekat pintasan kita Ayo cari tahu mereka sedang apa Dimana sapinya Mereka makan apa Mereka tidur dimana Sapi tidur di rumput Di tempat terbuka Sapi juga makan rumput Ya benar Bumbu oing oing kuku ruyuk Ada sapi babi dan ayam jantan Di peternakan dekat lintasan kita Ayo cari tahu mereka sedang apa Dimana babinya Oh kira-kira dimana Mereka tidur dimana Babi suka lumpur Mereka tidur di kandang Di dalam pagar Ini terlihat berantakan Bumbu oing oing kuku ruyuk Ada sapi babi dan ayam jantan Dimana ayamnya Oh kira-kira dimana Dimana di tempat yang tak terlihat Dimana di tempat yang tak terlihat Dimana di tempat yang tak terlihat Bumbu oing oing kuku ruyuk Kita sudah tahu mereka sedang apa Sungguh pagi yang indah Sungguh hari yang indah Kau masih yang gembira hari ini Bagaimana dengar Persi Wajahnya resah Dia tak tahu kenapa Tapi ada yang salah Hari ini Persi Membawa muatan spesial Tugas istimewa Tapi Persi sedih Bagaimana perasaanmu Persi Apa kau tahu Semua punya perasaan Dan itu bisa berubah Kupu-kupu hingga di hidung Nia Dia sangat senang Senyumnya merekah Tapi lihat kupu-kupu itu terbang lagi Nia merindukannya dan sedih lagi Perasaan, perasaan Persi katakan perasaanmu Apa kau merasa terkejut Persi katakan perasaanmu Kau tak senang atau terkejut Dan tidak sedih Thomas gelisah Temannya merasa buruk Persi apa kau gugup Tentang muatan spesialmu Ya kau merasa gugup Dan rasa itu tak mau pergi Perasaan, perasaan Persi katakan perasaanmu Apa kau merasa gugup Apa kau merasa takut Persi katakan perasaanmu Perasaan, perasaan Persi katakan perasaanmu Apa kau merasa gugup Apakah kau merasa takut? Versi katakan perataanmu. Ini hari yang sangat istimewa. Ini ulang tahunku. Dan aku punya 13 permohonan ulang tahun ajaib. Tapi, apa permohonan pertama yang harusku buat? Hmm... Tolong! Tolong! Sepertinya, Persi berada dalam masalah. Persi, ada apa? Oh, Thomas. Aku sedang dalam berjalanan mengantar makanan penting untuk kebun binatang. Tapi aku berhenti mendadak dan semuanya tumpah. Dan sekarang semut-semut mengambil makanan itu. Lihat, mereka pergi ke sana. Oh, aku terlalu besar untuk masuk ke bawah batu itu. Semua makananku sudah hilang. Aku akan membantumu, Persi. Aku akan menggunakan satu permohonan ulang tahunku untuk menjadi sekecil semut. Kemudian, aku bisa masuk ke sana. Aku harap aku menjadi sekecil semut. Thomas, di mana kau? Aku di bawah sini, Persi. Hei, lihat dirimu. Kau kecil seperti semut. Benar. Tenanglah, Persi. Kembalilah bersama makanan itu. Pengejaran kecil ini selesai. Aku hanya ingin makanan temanku dikembalikan. Mereka cuma lapar. Tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan makanan milik Persi. Pasti aku bisa membantu mereka juga. Aku tahu. Apel yang lezat untuk semut-semut yang kelaparan akan tiba. Hati-hati di bawah. Sekarang truk makananmu siap untuk pergi ke kebun binatang, Persi. Terima kasih banyak, Thomas. Dengan senang hati, sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan selanjutnya. Sampai jumpa, Thomas. Oh, dan selamat ulang tahun. Sampai jumpa, Persi. Ini lagu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaibku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Uh, dia pergi ke mana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo, Emily. Siapa yang tersesat? Persi? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh. Aku membiarkannya keluar. Agar dia bisa meregangkan balenya. Aku menolak sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. Aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih, Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising seperti mu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Hmm, apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan, lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Hah? Thomas? Kau? Seekor gajah? Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah. Oh, bayi gajah. Di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo, teman kecil. Kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas. Kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk... Oh. Pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Mia? Mia? Apakah itu kau? Oh, Thomas. Aku mengalami sedikit masalah. Aku perlu menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. Satu kereta untuk setiap yang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil. Tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lah. Halo. Hah? Hah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak, Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apakah Thomas lain yang datang? Baiklah. Sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tenda-amun ya. Oh, terima kasih, Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang ayo kita mendirikan tenda pasta ini. Pada hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Aku rasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Toby. Toby. Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Toby. Dimana kau? Henrietta. Ada apa? Oh. Toby dan aku sedang pergi ke puncak bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Oh. Aku tidak tahu dia ada dimana. Astaga. Aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada dimana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Hmm. Bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya. Semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Thomas. 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 Di bawah sini. Thomas. Kau menjadi raksasa. Aku memang raksasa. Ups. Maaf. Maaf. Toby pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta. Di mana kau? Henrietta. Henry. Hah? Thomas? Thomas. Itu dia. Oh, Henrietta. Aku menemukanmu. Hmm. Semua ini bukan Thomas. Dan selamat ulang tahun. Dengan senang hati. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat. Dan berhenti berkeliaran. Hah? Ups. Kembali ke sini nih, kak monyet. Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran. Rosie. Kau baik-baik saja. Thomas, aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka, mereka kabur. Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat. Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari. Ah, aku punya ide. Rosie, ikuti aku. Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu. Tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa maksudmu? Lihat saja. Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas? Thomas? Kau pergi ke mana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang. Semua selesai. Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Ah, terima kasih banyak, Thomas. Senang berjumpa denganmu lagi. Dan selamat ulang tahun. Bukan masalah. Sampai jumpa. Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga. Di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benarkan apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang. Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong. Berfungsilah. Ski, semua baik-baik saja. Tidak. Semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak. Tunggu. Apa? Tidak. Aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kamu berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skif. Tapi sekarang, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oh, aku senang sekali memiliki permohonan ulang tahun ajaib ini. Aku bisa meminta apapun yang aku mau. Aku akan memohon... Balon-balon. Balon? Oh, tidak. Rebecca? Balon-balonku. Oh, Thomas. Aku tadi membuat balon-balon itu dan tidak sengaja melepaskan mereka. Mustahil. Aku bisa menempatkannya kembali sekarang. Jangan terlalu yakin, Rebecca. Aku akan menggunakan permohonan ulang tahunku. Aku berharap aku bisa melayang seperti balon. Wow! Wow! Woohoo! Thomas, hati-hati! Ayo mengumpulkan balon! Wow! Wow! Hampir selesai. Wow! Tidak! Wow! 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 Hah! Dapat! Thomas! Kau berhasil! Sekarang, aku akan turun. Ini balonmu, Rebecca. Seikat balon, aman, dan selamat. Aku sangat berterima kasih padamu, Thomas. Aku senang bisa membantu. Tapi balon-balon ini untuk apa? Mereka mungkin untuk pesta ulang tahun kejutan. Benar? Tidak, bukan. Tidak semenarik itu. Aku jadi ingat. Thomas, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, Rebecca. Dan sekarang, aku pergi dulu. Ini lagu ulang tahun bahagia. Tidak, bukan. Jangan jemaskan itu. Jika kau cedera, atau beberapa salah. Kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua kan baik-baik saja. Kasih, apa kau jelaka? Ya, Thomas, aku gelar jalur. Entah harus apa? Ini sakit sekali. Ya, tindakan terbaik adalah memberitahu serta pemaham. Kejelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan jemaskan itu. Jika kau cedera, atau kau buat salah. Kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua kan baik-baik saja. Versi, perhatikan. Perhatikan, batu direl. Cepat, kita harus memberitahu serta pemaham. Dia pasti tahu cara mengatasinya. Oh, versi harimu sungguh buruk. Tapi serta pemaham akan membuatmu sehat lagi. Kejelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan jemaskan itu. Jika kau cedera, atau kau buat salah. Kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua kan baik-baik saja. Kejelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan jemaskan itu. Jika kau cedera, atau kau bosah. Kau harus memberitahu serta pemaham. Serta pemaham mengatasi segalanya. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Mia? Mia? Apakah itu kau? Oh, Thomas. Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku perlu menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. Satu kereta untuk setiap yang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil. Tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lah. Halo. Hah? Hah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak, Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apakah Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tenda-mum ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang ayo kita mendirikan tenda pasta ini. Pada hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib terakhir yang kubuat itu permohonan yang bagus. Apa permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya akan sebagus itu? Tentu saja. Bau itu seperti bau asap. Tolong. Tolong. Dan kedengarannya, Bell butuh bantuan. Bell, ada masalah apa? Thomas, lumbung itu terbakar. Tapi itu terlalu jauh dari rel. Aku tak bisa mencapainya. Lihat. Oh. Di mana Flynn? Si pemadam kebakaran. Dia bisa melakukannya. Dia mengatasi kebakaran lain di toko kue. Ada kue yang hangus terbakar. Kue apa? Kue hari ulang tahun? Apa? Bukan, itu kue hari Selasa. Karena hari ini Selasa. Bagaimanapun juga, kita perlu melakukan sesuatu untuk menghadapkan kebakaran di lumbung itu. Seandainya saja ada kereta penyelamat di sekitar sini yang bisa melaju di luar rel. Hmm, mungkin ada. Aku harap aku menjadi kereta penyelamat. Wow, Thomas di kereta penyelamat. Thomas si pemadam kebakaran. Siap sedia dan berani menyelamatkan. Aku suka melaju di luar jalur kereta. Saatnya memadamkan api itu. Hah. Terlihat bagus untukku. Thomas. Ups. Kau melewatkan satu api. Terima kasih banyak, Thomas. Kau sungguh menyelamatkan hari ini. Selalu senang membantu. Dan selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oke, permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Apakah aku bercanda? Semua permohonanku sangat spesial. Tapi, apa permohonan yang harusku buat kali ini? Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Harold. Apa yang terjadi? Kau ingin tahu cerita versi panjang atau versi pendeknya? Versi pendek. Aku magok. Apa versi panjangnya? Aku magok. Maafkan aku, Harold. Masalahnya, aku perlu mengirimkan kotak ini ke pulau sesegera mungkin. Dan jembatannya rusak. Itu sungguh buruk sekali. Tapi, sepertinya aku bisa membantu. Aku harap aku menjadi helikopter. Kepulau utama, aku akan sampai di sana dalam sekejap. Berhati-hatilah. Ini sangat berat. Wah, aku suka menjadi helikopter. Oh, ini sungguh berat. Itu dia. Hampir sampai. Oh. Bertahanlah. Aku bisa lakukan ini. Ini dia. Aku harap Thomas baik-baik saja. Thomas, itu luar biasa. Kau berhasil. Tak hanya itu. Aku juga membawa teknisi untuk memperbaikimu. Oh, Thomas. Kau memang yang terbaik. Aku harap kau menikmati hari ulang tahun terbaik. Usah. Ini lagu ulang tahun bahan. Astaga. Di pinggir laut ini, agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong. Berfungsilah. Berfungsilah. Ski. Semua baik-baik saja? Tidak. Semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Hmm. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak. Tunggu. Apa? Tidak. Aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Hmm. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Ya. Ini berhasil. Kamu berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Oh, maaf. Bagaimana cara aku memantikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skif. Tapi sekarang, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tanky tidak bisa menyelam. Daripada kereta tanky, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam. Terima kasih banyak, Thomas, si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo, ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Krenki. Oh, Thomas. Satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak, tidak, tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo, James. Ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Napford hari ini. Dan lihatlah ini. Semua dibanjiri lumpur. Sementara lagi, pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Napford? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow, wow, wow. Wow, ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Wow, seh. Ahaha, ini dia. Wuhu. Mari membersihkan Napford. Wow, wihihi. 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 Stasiun Napford bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya, teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Hah? Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas. Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok. Dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo, kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah, Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang Oh, penghinaan. Entahlah. Aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, penghinaan. Yuhuuu. Aha. Wow. Wow. Aha. Nahan. Astaga, Thomas. Kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Inilah lalu ulang tahun bahagia. Cranky di akhir jalur. Hai, Salty. Hai, Porter. Halo, Thomas. Sungguh pagi yang indah. Halo, Cranky. Halo, Thomas. Apa itu? Oh, itu seperti cumi-cumi raksasa. Oh, tidak. Aku pikir itu Cranky. Cranky? Ya ampun. Kamu yang membuat suara itu rupanya. Oh, maaf. Aku sedikit berderit hari ini. Jangan khawatir. Lanjutkan. Lanjutkan. Cranky yang berderit. Kalian juga akan berderit jika ada di atas sini. Siang dan malam terkena angin, hujan, dan udara laut yang asil. Oh, kau tahu? Aku dengar tentang derek-derek di pulau besar yang... Oh, Cranky. Oh, setiap deritan adalah langkah lain menuju tempat rongsokan. Oh, aku tidak setua itu. Aku hanya butuh sedikit oli. Setelah itu, aku akan baik-baik saja. Seperti yang kukatakan tadi, pengawas gendut bicara tentang derek baru dan besar yang bisa melakukan berbagai macam hal, Cranky. Derek baru dan besar? Hah! Siapa yang membutuhkan mereka? Di sore hari, pengawas gendut datang ke Brandon untuk rapat penting dengan manajer dermaga. Halo, Pak. Senang melihatmu. Oh, semoga tekonya sudah panas. Jangan berderit saat pengawas gendut ada di sini, Cranky. Kau tidak ingin dia menggantimu dengan derek baru yang besar. Kau mengerti? Jangan berderit. Jangan berderit. Jangan berderit. Pelan-pelan. Kargo jatuh ke laut. Tidak masalah. Aku mengangkatnya. Tidak ada apa-apa. Oh, ya ampun. Cranky. Oh, pertama aku berderit. Dan sekarang aku menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Mungkin aku sudah mulai tua. Oh, tenanglah. Jangan berlebihan begitu. Halo semuanya. Hari yang indah. Tidak ada waktu untuk berbincang, Edward. Banyak pekerjaan. Aku derek yang sangat sibuk. Dia pikir jika dia bekerja dua kali lebih cepat, maka pengawas gendut tidak akan menggantikan dia dengan derek baru yang besar. Menggantikan dia dengan apa? Derek baru yang besar. Merk baru yang besar? Bukan. Derek baru yang besar. Serokan baru yang besar? Derek baru yang besar. Oh, baiklah. Tidak perlu berteriak. Sekarang dia bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk menunjukkan kepada pengawas gendut dia tidak terlalu tua. Cranky yang malang. Dia bekerja sepanjang malam. Dia tidak mau berhenti. Derek juga membutuhkan tidur. Tapi pengawas gendut tidak akan pernah menyingkirkan Cranky. Iya. Aku mendengar dia bicara tentang derek baru yang besar, Percy. Tidak. Dia tidak akan menggantikan Cranky. Iya kan? Oh, pergi, pergi. Awas! Haduh! Haduh! Wow, tinggalkan kapal, tinggalkan kapal. Kita menabrak gunung es. Hei, hati-hati. Awas. Cranky bekerja sepanjang malam dan sampai hari berikutnya. Dan dia masih tidak mau berhenti. Dia begitu khawatir, pengawas gendut berpikir dia tidak bisa melakukan tugasnya lagi. Cranky, pelan-pelan. Semua orang di sini sangat khawatir. Lalu terjadi masalah. Hah? Oh? Oh? Apa yang terjadi di sini? Halo, Pak. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Lebih dari baik. Sibuk, sibuk, sibuk. Ya, itu aku. Tidak bisa berhenti, Pak. Mengangkat dan memuat. Seperti biasa, aku sibuk. Oh, ya ampun. Pak, aku harus bicara padamu tentang Cranky. Dia bekerja sepanjang malam dan tidak mau berhenti. Oh, tidak. Tidak. Kelihatannya tidak bagus, Thomas. Pengawas gendut ada di Brandon bersama manajer Dermaga. Dan mereka membicarakan Cranky. Hahaha, aku rasa itu tidak ada artinya. Karena pengawas gendut tidak akan menggantikan Cranky dengan Derek baru yang besar, Edward. Baiklah, kalian berdua. Ada tugas yang sangat istimewa untuk kalian hari ini. Kita akan pergi ke bengkel Derek Pulau Besar untuk melihat beberapa Derek di sana. Ya, Derek baru yang besar. Malam itu, Cranky begitu letih. Dia tidak bisa tetap terjaga lagi. Harus terus bekerja. Harus mengangkut satu muatan lagi. Oh. Oh. Saat dia tidur, Thomas dan Edward kembali dari bengkel Derek Pulau Besar. Dan mereka membawa sesuatu. Aku tidak tidur, Pak. Aku tidak pernah tidur. Aku sibuk bekerja. Apa kabar? Sangat sibuk. Jangan singkirkan aku, Pak. Tolong. Aku tidak terlalu tua. Dan aku Derek yang berguna. Oh. Aku tahu itu, Cranky. Sangat berguna. Tapi akhir-akhir ini, setiap aku datang ke dermaga, aku perhatikan kau sangat sibuk bekerja. Jadi aku pikir mungkin kau butuh bantuan. Aku dengar kau merasa kewalahan. Tapi jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Namaku Carly. Dengan cepat, kita akan buat dermaga ini berjalan dengan lancar. Aku. Aku yakin kalian berdua pasti akan cocok. Benarkan, Cranky? Oh, tidak. Baiklah. Sebaiknya aku mulai. Hei, kau juga berderit seperti aku. Itulah yang terjadi saat kau terbuat dari logang. Sedikit oli akan memperbaikinya. Simpan sedikit untukku, Carly. Kita akan menjadi tim yang bergerak dengan mulus. Sekarang, ada derik baru yang bagus di dermaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.